Salam sukses Situasi suhu politik di negeri kita setelah pelantikan presiden dan wakil presiden ternyata tetap saja masih memanas Politik menarik hari ini adalah perdebatan yang panas hingga menyenggul pribadinya saat di masa lalu mereka berdua masing-masing yaitu antara politisi PDIP Adian Napitupulu VS politisi Gerindra Hendarsam Marantoko Hendarsam dan Adian berdebat bahas soal orang-orang yang pernah berurusan dengan hukum di pengadilan seperti Roy Suryo dan Haris Asher Nah dalam perdebatan ini Hendarsam selalu smash Adian karena Adian sudah menyimpang dan Adian tak bisa jawab sehingga Adian menutupi kelemahan diri Adian ngomong sendiri yang tidak jelas bahkan kalau saya bilang Adian lepar batu sembunyi tangan karena Munafik mengalirkan substansi debat dengan topik kasus hukum Roy Suryo dan Haris lalu seperti apa kelanjutannya debat ini inilah videonya Apa kaitannya Pak Jokowi? Jokowi punya kemampuan untuk menghentikan? Anda bisa jelaskan? Kemampuan itu dia tunjukkan dengan mengeluarkan kebijakan restoratif justice dan dia bisa memanggil seluruh aparatur kepolisian bagaimana kalau jelas perkara ini kenapa ada jutaan perkara lain tentang uang negara yang hilang kekerasan terhadap rakyat dan sebagainya sorry sorry gimana? ini gini 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 kalau Jokowi mau bisa saya ini terusik sebenarnya antara Luhut, Haris Azhar, Luhut, aktivis ini segala macem sedangkan ketika 2019, 2018 terus apa nama itu eksinden di bawah aslu rakyat-rakyat kecil 420 orang itu yang ditangkap tanpa pro justisia dibunuh juga apa? dibunuh juga ya iya seperti itu gak cuma ditangkap ada yang dibunuh maksud saya standar-standar nilai-nilai itu kan harus tetap konsisten kan gitu kan cuma dimana Pak Jokowi pada saat itu sebentar-sebentar dimana pada saat itu memperjuangkan seorang Aris Azhar dibandingkan memperjuangkan sebentar pada saat itu melakukan apa nama ada aksi di depan bawah aslu begini, begini gak ada begini, bedanya kita bedanya kita gue melihat rangkaian peristiwa dan kita mengambil sikap pergi dari Jokowi bedanya lo lo lihat rangkaian peristiwa dan bergabung ke sana oh no, gak gitu gak gitu itu yang membuat kita berbeda konteksnya apa yang gue omongin tadi lo bisa jawab gak? apa yang lo sanggup dengan sekian peristiwa, sekian peristiwa lo bisa jawab gak? di kemudian hari dimana dimana lo pada saat pada saat insiden kita berbeda saya sekarang ada disini yang berbeda sama lo lo sampaikan peristiwa-peristiwa itu lo bilang lo bertabung ke sana ya peristiwa itu oke, kita balik contohnya Haris Ajar yang di luangan ini bukan membeda-bedakan kasus tidak oke Haris Ajar mengalami pertanyaan apa segala macam dari situ orang bisa tahu dia bisa tahu ya kenapa harus kita dekotomi gue sama dia ini dulu kok dekotomi gue berdua sama dia ini dulu bahu-membahu untuk itu gue dulu dan gue respek sama dia gue respek sama dia karena nilai-nilai dia gak berubah sampai dengan saat ini bos denger ya ya nilai-nilai dia gak berubah sampai saat ini lo ingin mengatakan ke gue dimana adian di kasus 420 dalam forum ini toh sebentar dalam forum ini toh itu tepat kusir sebentar kenapa lo cuma bilang Haris Ajar kenapa lo cuma bilang Haris Ajar lo tidak bicara kasus yang lain lah yang ada di sini Haris Ajar dia lo diam itu anak kepala gue bos lo gak pake gak usah pake diksi-diksi lo yang menggunakan diksi lo gak usah pisah-pisah kan lo dari awal ngomong nilai-nilai harus konsisten lo bilang dia berubah dan lain sebagainya lo sendiri berubah lo yang bilang kenapa gue tidak bicara kasus lain Haris Ajar karena contoh kita Haris Ajar contoh kita Rui Suryo itu dong gue mau cerita contoh yang mana lagi gue pake contoh Rui Suryo lo protes gue pake contoh Rui Suryo lo protes lo mau kita bahas contoh lo ya kasih yaudah gue kasih kita biar kita bahas oke sadar gak sih bahwa yang bertambah itu tidak cuma kantor sampai dinas di provinsi dan kabupaten sadar gak sih bahwa kemudian setiap hari akan ada ratusan ratusan mobil warawiri dengan sirene dan karena bertambah sekian banyak sadar gak sih bahwa kemudian untuk mengganti pelang namanya saja kita akan keluarkan apa miliaran rupiah lagi pusat dinas provinsi dinas kabupaten dinas kota idealnya kementerian itu akan sampai ke bawah sana artinya akan ada banyak sekali tempat dibeli dibayar oleh negara akan ada kepala dinas dan itu pengeluaran baru nah saya berharap tim Prabowo sudah menghitung itu semua kenapa pada ujungnya yang akan menanggung adalah rakyat dengan pajaknya karena 82% APBN kita kalau tidak salah itu dari pajak rakyat itu loh nah ujung itulah yang kemudian harus kita jaga apakah akan terjadi seperti itu saya gak tahu tapi kalau misalnya ada teman-teman di Gerindra teman-teman di lingkaran Prabowo tolong hitung baik-baik itu loh hitung baik-baik kenapa gede banget angkaranya di Jawa Barat ada 27 kabupaten kota apakah seluruh kementerian baru itu harus membangun dinas di tiap kabupaten kota itu ada ada 400 sekian kabupaten kota artinya kan ada 400 sekian tempat mejanya bagaimana itu dihitung dihitung gajinya bagaimana itu dihitung dari pidato kebangsaan Pak Prabowo banyak sekali hal-hal luar biasa yang kita dengar tapi saya sebagai seorang yang pengikut dia sudah belasan tahun yang saya tahu dari beliau adalah konsistensi konsistensi itu apa saya ambil dua contoh saja ya kan anda dulu ya kan para lawan-lawan politiknya mengatakan prabocor 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 ya kan dimana paradoks Indonesia sebagai ideologi beliau pattern ideologi beliau dimana ini tidak boleh apa kebocoran ini ada sumber daya dan sebagainya itu konsistensinya diimplementasikan dia dalam purpose terbaru bahwa kementerian keuangan langsung dibawa presiden sangat strategik sekali itu menghindari kebocoran tadi yang yes jadi tidak ada layer lagi kementerian keuangan langsung ke gua biar apa segala macam pajak ya bea cukai langsung ke gua gak ada layer-layer lagi yang main-main disitu bukan menko ya padahal langsung langsung melalui pres-pres itu konsistensi yang kedua hal yang kecil tapi orang kadang gak ngeh kemarin soal masalah kesejahteraan hakim orang mungkin ketika Pak Dasko apa namanya tuh telpon ke beliau dan langsung di loudspeaker pada saat itu wah orang seperti wah gila Pak Parabowo hebat segala macam itu tidak tiba-tiba bos 2014 2019 2024 selalu kesejahteraan daripada aparat ya penegak hukum ideologi beliau konsistensi penting bagi para apa namanya para pemimpin dan itu harus kita telah ada nih termasuk kita-kita yang disini nilai-nilai itu yang kita akan wajari bukan begitu Bang Adian oke baik kita ini baru punya menteri yang relatif jumlahnya lebih banyak dari dua periode sebelumnya dibandingkan dengan SBE dan Jokowi tentu ini adalah postur yang sebenarnya jauh lebih besar kalau pun tuh agak mau ditarik ke belakang tentu waktu jamannya Soekarno itu lebih dari 120 ini kan eksperimen politik nah per hari ini sebenarnya kita itu tak perlu lagi berdebat apakah ini posturnya gemuk atau posturnya kurus bagi saya yang paling penting adalah bagaimana problem-problem kebangsaan itu selesai tak ada lagi orang miskin tak ada lagi orang susah tak ada lagi biaya pendidikan itu mahal tak ada lagi orang-orang kemudian untuk sehat itu menjadi mahal dan seterusnya tapi kan itu ukurnya butuh waktu lama mas karena begini justru karena posturnya begitu gemuk karena kalau saya membaca rata-rata secara umum yang jadi menteri dan wakil menteri ini adalah orang-orang yang terbaik oke bahwa ada kesan politik akomodasi itu tidak bisa dibantah bahwa ada ingin merangkul semua pihak itu tidak bisa dibantah tapi yang paling penting adalah pembuktian karena saya melihat bahwa orang yang jadi menteri dan wakil menteri ini adalah yang kalau kita lihat dari jauh mereka yang terbaik di partainya di organisasi dan di kalangan profesional kalau kita cek satu persatu yang jadi menteri mereka itu adalah kata umum partai wakil kata umum partai sekjen partai dan seterusnya ini adalah elit-elit kunci yang saya kira minimal sudah teruji di partainya artinya partai-partai yang saat ini terutama partai yang lolos ke parlemen mereka kan sudah melakukan sebuah uji bagaimana mereka itu bisa menunjukkan satu kemampuan secara teknis dan politis begitu pun misalnya kalau kita cek dari kalangan ormas itu adalah dua ormas besar sekjen orang nomor dua itu jadi menteri Prof Abdul Mudi kemudian Gus Ipul saya kira orang-orang penting mic-nya lebih dekat begitu pun dengan kalangan-kalangan profesional kita bisa cek semuanya adalah orang yang terbaik yang ingin saya katakan adalah ketika koalisinya besar ketika orang-orang terbaik di partai di profesional organisasi itu adalah yang terbaik yang didelegasikan untuk mengakselerasi semua visi-misi dan janji Prabowo dan Gibran maka untuk 4 tahun 5 tahun ke depan tak ada lagi orang susah tak ada lagi orang miskin tak ada lagi persoalan-persoalan kebangsaan bahwa gemuk itu bahwa obesitas itu adalah biang penyakit tapi obesitas itu adalah sakit Kung Fu Fanda itu adalah contoh yang baik posturnya besar tapi tinggu tendangannya sangat lincah itulah kabinet yang harus kita tunjukkan ke depan sebesar apapun posturnya yang ada semua kekuatan politik yang ada tanpa pembuktian-pembuktian yang nyata pastinya akan mendapatkan kritik dan resistensi masyarakat saya termasuk yang berharap Anda optimis sekali ya saya termasuk yang hak pul yakin ini sedang pesta terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton